Intro Derby Jatim akan tersaji di grup C Piala Mentora tahun 2021 Tim Persibaya mengandalkan para pemain muda Tim Persibaya Surabaya sudah satu minggu melakukan latihan Sebagai persiapan untuk tampil di Piala Mentora tahun 2021 Dengan waktu yang singkat kurang lebih dua minggu lagi Sebelum turnamen Piala Mentora 2021 dimulai Hasil drawin pembagian grup pada hari Senin 8 Maret tahun 2021 Tim Persibaya Surabaya berada di grup C Bersama Persibaya, Persela Lamongan, PSS Leman, dan Madura United Semua laga grup C akan dimainkan di kota Bandung Menariknya di grup C berisikan empat tim asal Jawa Timur Ini Persibaya, Persi Kediri, Persela Lamongan, dan Madura United Di grup C ini akan tersaji Derby Jatim Di sini akan menentukan siapa yang terbaik di Jawa Timur Pelatih Persibaya menilai persaingan di grup C akan berlangsung menarik dan bergensi Target pertamanya adalah bisa lolos dari pasir grup sehingga menembus perempat final Piala Mentora tahun 2021 Kebetulan ada empat tim dari Jawa Timur Tentunya ini juga pertandingan cukup bergensi Makanya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk pengisian grup demi bisa lolos Salon lawannya akan dihadapi oleh tim Persibaya cukup berat PSS Leman misalnya yang baru menjelma menjadi kekuatan baru dengan mendatangkan banyak pemain top Salah satunya Irfan Jaya yang pernah membela tim Persibaya pada musim 2020 lalu Madura United pun tak kalah berkualitas Semua tim saya tidak berani meremehkan lawan yang ada di grup C Apakah itu persi kediri, persi lalaman, Madura United, bahkan PSS Leman Itu juga tim-tim yang bagus Tidak boleh ada yang meremehkan untuk pelatih tim Persibaya Surabaya Tim Persibaya mengandalkan para pemain muda setelah ditinggalkan oleh 12 pemainnya termasuk 4 pemain asing andalanya Beberapa pemain dari tim Junior U20 diberi kesempatan untuk menjalani trial dalam turnamen pranusim tersebut Pas satu tujuan manajemen Persibaya mengikuti Piala Mentora 2021 ini adalah yang terpenting bagaimana Para pemain muda siap tampil di kompetisi 2021 nanti Di samping itu kami akan berusaha maksimal mendapatkan prestasi Ucapnya Tim Persibaya termasuk tim dengan prestasi yang menteren Dalam 2 tahun terakhir di turnamen pranusim Mereka menjadi Plumber Up Piala Presiden 2019 Dan pada tahun 2020 Mengjuarai Piala Mengerjati tahun 2020 Grup C ini layak disebut Grup Jawa Tumur Karena empat tim dari Jawa Tumur satu grup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!